Bahwa tawakal, apa kata para ulama? Sebab datangnya rizki. Ya. Kok ada ya orang umroh setiap tahun, berkali-kali. Saya tuh gak umroh-umroh. Ada apa? Bisa jadi, mungkin tawakalnya gak kenceng. Ya. Kok ada ya orang tuh mau ini. Ya, bahkan ada orang bilang, hati-hati mah dia mah, kenapa? Gak boleh ngebatin dia mah. Kenapa? Begitu ngebatin, jadi mah. Cuma gini dong, kok kayaknya pengen mobil itu ya. Bener dah sih. Kenapa? Nanti kita akan ungkap. Ternyata tawakal ini dahsyat bener. Itulah kenapa generasi Islam dulu, mereka itu bisa muasai menaklukkan Persia, Romawi. Mereka bisa sampai ke Nusantara. Ya, padahal mereka cuma naik kuda, naik onta. Apa yang membuat mereka itu hebat? Salah satunya adalah tawakal mereka hebat. Nah, seperti apa tawakal? Ya, nanti kita simak ya. Bismillah. Mungkin sebahagian sudah pernah juga ikut materi ini, tapi di-refresh lagi, diulang lagi. Tapi bagi yang belum, ya, disimak baik-baik. Ini ada buku yang lagi viral. Ya, sampai sekarang masih bestseller. Bukan bestseller lagi. Mega bestseller. Ya, mega bestseller. Mega bestseller itu berarti jutaan eksemplar terjual laku. Buku ini ditulis oleh seorang ateis, ya. Dan dia tidak percaya Tuhan, dan Tuhannya adalah universe, alam semesta. Nah, buku ini mengajarkan kepada siapapun yang membaca, bahwa kalau kita punya hajat, pingin punya anak, pingin punya istri, pingin punya mobil, ya, mereka sebut dengan, apa yang sudah pernah baca? Ada? Apa namanya? Law of Attraction, betul. Ya, atau mereka bilang mind power. Apa yang kita ngebatinin, itu nanti kejadian. Kata buku ini. Emang gimana? Contoh, dia mencontohkan, bu. Kalau ibu mau mobil baru, ibu datang ke konter mobil, lagi pameran, buka pintunya, ibu masuk ke dalam, ibu bayangkan, rasakan, jika perlu, hirup wangi mobil baru. Masih ingat wangi mobil baru, Pak? Ah, gitu. Sudah, bayangkan, rasakan, masukkan ke dalam alam bawah sadar, kata dia, nih. Di sebelah kiri ada suami, lagi megang handphone. Bayangkan, bu. Di belakang ada anak-anak lagi bercanda. Bayangkan, bu. Nanti, kata buku ini, universe, bukan Tuhan, ya. Mereka nggak kenal Tuhan. Alam semesta akan membelikan mobil itu untuk ibu. Seperti apa memberikannya? Nggak tahu kita. Pokoknya, dia yakin aja. Nanti dikasih. Itu yang namanya law of attraction. Akhirnya, keluarlah film dalam bahasa Indonesia. Film berjudul Mestakung. Apa itu Mestakung? Semesta mendukung. Ya? Nah, Bapak, pingin apa? Pingin rumah? Mewah? Di mana? Sebutin aja. Sebutin aja. Mana? Menteng? Yaudah, main aja ke rumah di Menteng. Bayangin, rasain anak-anak main di taman Menteng. Lari pagi di Menteng. Bayangkan, rasakan sering-sering. Nanti kemudian alam semesta nggak tahu gimana caranya, akan kasih. Yang belum nikah ada di sini? Tanyak ya? Masya Allah. Pingin punya suami? Ambil fotonya. Taruh di kamar. Apa yang kita lakukan? Kata yang punya buku ini? Bayangkan, rasakan bahwa dia sudah menjadi suami kita. Coba sampai kayak gitu. Dirasakan, dibayangkan, masuk kalem bawah sadar. Nanti, ya, dia akan jadi suami. Jadi buku ini sampai-sampai top mega bestseller. Kenapa? Banyak mempengaruhi orang. Akhirnya buku ini laku keras. Ya? Bahkan apa? Dia bilang, makanya namanya judulnya The Secret. Rahasia yang tersimpan selama ini. dibongkar sama dia gitu ceritanya. Padahal pertanyaannya, kalau orang Barat yakin banget dengan konsep The Secret. Ya? Atau Law of Attraction, Loa, pertanyaannya bagaimana kita dengan orang Islam? Yakinkah kita bahwa Allah ada dan mendengar doa-doa kita? Yakinkah kita bahwa Allah itu mendengar meskipun hati kita yang berbisik? Allah dengar. Ini pertanyaannya. Itulah kenapa kemudian ya, umat Islam hari ini banyak depresi. Stres. Kenapa? Karena gak yakin ada Allah. Ada orang bilang, nanti resesi 2023, perusahaan banyak tutup nih, transman pada tutup semua. Giant bangkrut. Ya, perusahaan-perusahaan JDID pada hengkang. Banyak bu, sudah mulai tutup dimana-mana. Mulai. Ketakutan apa? PHK massal. Stres kan? Ada kemarin ya, sepasang pacaran yang kemudian minum racun dua-duanya mati. Pegangan tangan dan ada tulisan wasiatnya. Bilang sama orang tua kami tidak perlu diusut. Ya, kami baik-baik saja dan bilang sama polisi tidak perlu diusut. Mati dalam keadaan depresi. Kenapa? Ketakutan. Ya, banyak orang sekarang ketakutan. Makanya apa? Sekarang ada tema-tema yang sedang menarik diperbincangkan. Yang namanya apa? kesehatan mental. Mental healing. Dan Indonesia ternyata menempat di peringkat nomor satu negara paling tinggi bunuh diri di Asia Tenggara. Bukan Asia. Kalau Asia ada Jepang, ada Korea. Tapi Asia Tenggara, Indonesia nomor satu. Dikit-dikit bundir. Dikit-dikit bundir. Apalagi maaf ya, anak-anak milenial hari ini rapuh. Generasi strawberry. Kelihatannya aja kenceng, cantik. apa namanya cakep ya, tapi ternyata dipegang dikit moncret langsung peot. Begitulah generasi hari ini. Dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit stress, dikit-dikit wah udah pokoknya pengen gampang nyerah, gak bisa tekanan. Beda pak sama generasi-generasi kita-kita. Sudah biasa, tough hidupnya. Ya, makanya apa? Depresi. lihat kemarin ada orang ya, mutilasi di Kalibata. 17 potongan. Kemarin lagi ya, anak SD ya, memensodomi 6 anak TK. Berita-berita sekarang ini ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri beritanya dibandingkan kita dulu kayaknya gak pernah dapat berita-berita sekarang kayak gini. Istri ya, bunuh suami, suami, mencincang istri. Wah, sekarang mau berita ngeri-ngeri banget. Kenapa seperti itu? Itulah karena merasa bahwa gak ada yang namanya keyakinan Allah itu ada. Allah itu dekat. Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV